Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai tiktok shop lagi guys gimana sih caranya mengaktifkan fitur cod di tiktok shop buat temen temen yang jualan di tiktok shop menurut aku ya kalau misalkan pengen omset oke banget atau naik fitur cod itu wajib banget walaupun misalkan ada yang kayak gak menerima gitu maksudnya kayak dia co nih terus dia gak menerima paketnya terus dibalikin gak apa-apa guys karena kalau menurut aku kebanyakan tuh menerima gitu daripada orang yang tidak menerima paketnya gitu walaupun cod memang pahitnya cod bakalan ada orang yang gak menerima paket dan kemudian kayak balik lagi ke kita gitu loh dari expedition tapi gak masalah karena menurut aku fitur cod itu amat sangat berefek banget gitu buat perkembangan penjualan kita nah cara mengaktifkannya gimana kalian bisa pake aplikasi tiktok seller center tapi aku biasanya tuh pake yang udah bentuk aplikasi kayak gini sebenernya di web juga bisa cuman aku lebih enak di aplikasi seller centernya ya kalian klik aja aplikasi si seller centernya kemudian kalian pilih produknya nah ini adalah produk-produk yang muncul di etalase kenapa cuman 3 biji gitu ya kan karena kebetulan aku kan jualannya jualan thrifting jadi gak terlalu banyak guys foto-fotonya dan produknya juga ya kita kan pake nomor ya jadi gak terlalu banyak etalase paling 2 paling 1 gitu ya kan nah cara editnya gimana nih supaya fitur cod nya bisa aktif buat temen-temen pada saat kalian upload produk upload produk dari mulai gambar kemudian nama produk deskripsi produk dan lain-lain kalian scroll aja ke bawah guys nih disini ada bayar di tempat tadinya misalnya non-aktif ya non-aktif berarti kan warnanya abu gini tapi kalo misalkan diaktifkan itu digeser aja ke kanan nanti bakalan berubah menjadi warna biru guys terus setelah itu di update nah kalo misalkan udah di update itu bakalan otomatis ketika orang ada yang co pake fitur cod itu langsung bisa jadi gak bakalan kayak biasanya kalo yang gak bisa cod itu bakalan fiturnya itu dia gak bakalan ada notif cod gitu di pembeli tapi kalo misalkan kita udah mengaktifkan fiturnya itu bakalan otomatis ada fitur cod di si pembeli gampang banget sih kalo cara mengaktifkan fitur cod ini gak ribet kan jadi buat temen-temen yang lagi jualan di tiktok wajib banget mengaktifkan fitur cod karena kenapa karena banyak banget orang yang misalnya ikutan live kita atau misalkan co di akun kita itu tuh mereka kayak males isi dana atau misalkan dia males ke bank yang gak punya embanking kan bisa aja ya nah fitur cod ini memudahkan banget buat mereka gitu yang gak usah isi top up atau misalkan gak usah pake transfer bank mereka bisa bayar di tempat gitu kan itu kan memudahkan juga buat mereka yang memang gak punya fitur dana atau misalkan dan lain-lain ya oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan share juga video channel youtube aku dan see you on the next video, bye bye bye